eh hai my guys tweet apa kabar ketemu lagi sama saya tesaka unang di jana milenial dan jana milenial sekarang di obrol obrolan langsung yuk kita kesana oke my guys tweet kita mau ke Tegalmas Island jadi kita ikut bot gitu ya ayo ayo kita sudah ada di botnya untuk menuju ke Tegalmas dan ini adalah Bapak Thomas halo Bapak Thomas ini adalah owner Sya'ela Sya'ela kayak beneran aja iya owner dari Tegalmas amin 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 emang iya iya betul-betul oke nanti kita ngobrol sama Bapak Thomas ada apa aja di Tegalmas tapi sebelumnya kita kesana berapa menit ini tujuh menit aman kan aman namanya kita nggak usah pakai pelampung aman aman pokoknya jamin dibantu dengan doa oke Wow waloh Well Kita sayang Kayak di Penanggung, padahal di Lampung Yeay, sampai magazine Tidak, 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 tidak Kampar kiram Kalau gue pas Apa sejarahnya anda? Sampai magazine Ini yang namanya Tegalmas Island dan bisa dibilang Maldivesia Indonesia iii dah tembaten langsung disubuhin burin musik oke my guys tweet obralan kita kali ini adalah Tegal Mas sekarang kita udah bersama dengan pemiliknya Bapak Thomas jadi kita mau tanya-tanya sebenernya awal mula bisa dapet tempat ini gimana ceritanya nih Bapak Thomas mau panjang ya? panjang kali lebar? panjang kali lebar kali tinggi ceritanya panjang dan berliku-liku oh gitu? saya tuh bergerak di dunia pariwisata saya udah memiliki sebelum ada ini ada Bukit Mas ada Puncak Mas lalu ada Tegal Mas mantap kali namanya semuanya ada emas-emasnya ya? karena menggabarkan apa itu? emas itu emas itu mulia wow benda yang mulia luar biasa namanya Thomas Haji Thomas oke jadi dipas-pasit emas-emas itu juga ada Mas Tafka ada Mas Arthur oke lanjut terus mulainya pulau ini terkenal dengan julukan Pulau Sampah oh gitu? pulau ini luasnya 120 hektare lalu tepat bermuaranya sampah-sampah yang dari kota Bandar Lampung oh gitu? dari Lampung Selatan bahkan dari Pesawaran oh jadi semuanya ceritanya dibuangnya kesini? semuanya bermuara kesini oh gitu? masyarakat membuang di daerah panjang dan sekitarnya terkenal dengan pulau Tegal lalu bermuaranya mungkin oleh Ku Bangtan yang kita kesihkan sampahnya disini ya dahulu dikenal dengan pulau Tegal pulau Sampah Alhamdulillah hari ini udah menjadi pulau kebangan masyarakat oke berarti awal pula karena tempat ini dianggap sampah terus ditemukan gitu cara nemu ini gimana? ini udah kayak itu ya penemu benua-benua apalah itu ya kayaknya ya pulau ini dahulu milik apa? milik orang iya dia lah orang masa binatang namanya Pak Kohar Wijaya oke oleh beliau dimiliki terus? dimiliki dari tahun 73 oh dari tahun 73 lalu Pak Kohar atau dipanggil biasa Kohatiam meninggal dunia kemudian anak-anaknya kenal dengan saya karena dulu saya subuhnya oh oke dulu drivernya Kohatiam Kohatiam ini bagian dari perusahaan beliau anak-anaknya mencari saya lalu mempercayakan pulau ini kepada saya wow dan suruhnya saya mengkola membelinya dengan cara yang unik oke oh disuruh beli jadi ya? sebenarnya ya padahal waktu itu supir ya ceritanya oh sebetulnya sebetulnya karena kok bisa supirnya atau misalnya karyawannya lah yang disimpul gitu ini mungkin takdir dari Allah ya dari Tuhan ya dari Tuhan oke oke saya juga gak nyangka mulanya saya gak percaya ini apa mampu saya kelola dan alhamdulillah hari ini pulau ini telah putut di diri milik saya terima kasih dan semoga ini bisa bermanfaat buat masyarakat amin karena ini bisa dibilang menjadi salah satu tempat wisata di Kota Lampung ya di Lampung ya di Provinsi Lampung ya jadi Malditnya di Indonesia oke Maldit di Indonesia memang sih kalau lihat dari bangunan bangunannya itu kayak di Maldit gitu ya emang terinspirasi dari Maldit ya saya memang terinspirasi sekali dengan Maldit walaupun saya belum pernah kesana belum pernah justru tapi tiap malam saya kesana pakai Mbah Google pakai Mbah Google saya nyontek gitu oke kalau disini apa aja yang disajikan water sport kah? atau cuma peminapang kah? atau apa aja? ya kita Tegal Mas Island menyiapkan beberapa fasilitas oke fasilitas yang utama mungkin area lautnya di sini tempat diving bisa diving bersama whale sack yang beratnya 10-15 ton lalu bisa juga snorkeling snorkeling di sini banyak apa namanya ikan Nemo gitu ya Nemo, Agility, semacam-macam oke jadi bisa juga bermain kano bisa juga banana boot kayak apa yang terbang juga ada bahkan untuk lautnya kita bisa 45 menit bisa berenang bersama lumba-lumba mantap kali tempatnya di luar jadi memang disini ya istilahnya ya wisata air lah ya kan? water sport juga terus tempat nginep juga pastinya ya ya kan? kita ada 105 villa bisa menampung 500-700 mahal gak? mahal gak kira-kira tuh harganya semalamat kalau untuk standar di pulau yang biaya hidupnya harus dengan genser airnya harus dari suplai misalnya gak mahal oke masih terjangkau? kita mengedepankan kearifan lokal oke kalau untuk itu tadi kayak water sportnya juga ada biaya yang mesti dikeluarkan? sudah sudah ada fasilitas tergantung mengambil fasilitas apa oh gitu ada paketnya ya? ada paket-paketnya oh ada paketnya kalau kini ada diambil dimana oh gitu oke terus untuk kedepannya apa nih rencana dari Tegal Mas Island? apakah ingin menambah fasilitas main airnya kah? atau villanya kah? atau apa? ya sementara ini ini baru selesai kami membangun aula whole new normal iya kayaknya ini ini jujur ini ketiga kali kita kesini dan yang pertama dan kedua ini belum ada dan sekarang udah ada wow ini ada hikmah dari covid-19 kemarin jadi ada bangunan ini karena sepi yaudah saya coba bersama teman-teman kita bangun ini dengan cepat kemarin yang lama itu terapung-apung karena ombak dan kena badai goyang-goyang oh iya itu memang goyang waktu itu karena modelnya itu kayak di situ ya karena saya beranikan diri mencoba mengecor laut ini kurang lebih ke dalaman 15 meter wow dan alhamdulillah insya Allah aman ya aman ya dan selain itu apa lagi nih inovasi kedepannya kedepannya banyak yang kita akan persiapkan dan hajikan untuk konsumen agak bahagia oke berarti masih banyak lagi nih ya masih banyak koda kereta jantung ada di daratnya itu kita buat zona untuk sepeda rencana ini seperti itu ya rencana ini ada taman buah taman burung banyak yang kita siapkan oke mau doanya amin 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 terima kasih bang thomas sudah boleh ngobrol-ngobrol sama kita ya mudah-mudahan yang nonton ini bisa langsung terboda terjur langsung dateng langsung dateng langsung ngumpulin pak thomas minta diskon beres yes oke thank you ya terima kasih assalamualaikum terima kasih Oh dia berputar Berjemur biarin Berjemur Iya keputihannya Ini adalah kolam baby shark Atau bayi hiu Baby shark Eh sharknya bisa dipegang Ini tempat khusus untuk memelihara baby shark Eh di pagerin supaya dia gak keluar Dia jinak sebenernya kita bisa lus Lus pelan-pelan aja kalo lagi detek Keliling Tegelamas Island Ready get set go Get set Jangan lupa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!